Halo Assalamualaikum, ini adalah Kislek Calling Watch KR Pro yang saya rasa punya highlight di segalanya sih yang dicari dari sebuah watch kalau kamu nyarinya secara lux dan hardware, tapi ternyata smartwatch ini tidak sepintar itu nah kalau kamu buka webnya, watch ini asli menarik banget, fitur-fitur yang di highlight sangat-sangat membuat air liur seorang geek bakal menetes layarnya AMOLED bulat besar 1.43 inci dengan resolusi 466x466 alias tajam dan 400 nits keserahannya alias bright kemudian bodinya metal, solid, sudah menggunakan navigation crown juga alias scroll-scroll dari tombol fisik yang bulat di sebelah atas itu dan punya always on display juga serta watch face-watch face pilihan yang bikin warna layarnya makin stand out look keseluruhannya juga kece parah apalagi strapnya nih, strap ini magnetik dan nanti kita bahas plus minusnya ya tapi dalam paket penjualannya juga dibekali strap rubber yang warna hitam dan juga terkesan lebih sporty watch ini bisa jadi hands-free buat teleponan, itu pasti ya sesuai namanya plus pakai bluetooth 5.2 agar makin stabil dan juga hemat daya kemudian sudah IP68 waterproofnya perekaman kesehatan juga cukup lengkap, bisa rekam HR atau heart rate, SPO2 alias blood oxygen, stress dan juga sleep kemudian juga punya 70 sport modes dengan baterai 280 mAh yang diklaim punya battery life hingga seminggu dan jangan lupa ada 2 games yang sudah terinstall di dalamnya lalu mengapa saya bilang smartwatch ini tidak sepintar itu? ya begitu saya tahu bahwa smartwatch ini pakai aplikasi gloryfit di smartphone-nya saya rada kecewa sih ya gimana ya, smartwatch seharga 89,99 dolar alias sekitar 1,4 juta rupiah masih pakai aplikasi dari pihak ketiga betul, saya kurang suka watch dengan gloryfit yang data hasil exercise atau workoutnya itu tidak dipisah per sesi tapi langsung masuk ke data gelondongan harian kalau di watch 500 ribuan sih ini masih oke, serius deh gloryfit banyak digunakan karena fiturnya cukup komplit, mudah digunakan dan ketersediaan watch face yang melimpah tapi untuk jam tangan pintar di atas 1 juta, saya berharap lebih sih dari ini di smartwatch level harga segitu, saya ingin pengalaman yang lebih eksklusif, bukan generik seperti ini sayang ya jadinya eh tapi itu saya ya, yang rada rewel soal masalah privacy, security dan juga efek aplikasi yang jalan terus di background ke daya tahan sebuah smartphone kalau kamu lebih mementingkan looks, kualitas build, dan juga senang berganti-ganti atau mengoleksi jam tangan mungkin masih bisa ditoleransi karena serius, kalau soal penampilan mah, saya juga naksir berat sama smartwatch ini strapnya unik banget, pakai magnet memberi experience baru bagi saya, asli beda dan asli kece meski kadang magnetnya itu nempel-nempel ke barang lain, di meja kerja saya pas lagi dicopot dari tangan dan saya sendiri merasa kulit saya lebih cepat terasa gatal dengan strap magnetik ini mungkin finishingnya atau si coatingnya itu ya, yang rada bikin alergi ke tangan tapi bentuk pengunci strapnya sih universal ya, jadi bisa diganti strap kesukaan saya atau pakai strap rubber bawaannya, mudah banget termasuk layarnya juga menawan banget, bright banget, tajam sekali dan dipasangkan dengan watch face bawaannya yang full color begini aduh kok yang meleleh ya ngelihatnya jadi kalau kamu cari smartwatch buat ngejar rupa, baterai awet, dan cuma buat lihat notifikasi yang masuk saja nggak perlu detail lihat isi email misalkan nggak perlu balas pesan juga, ini rasanya udah oke tapi kalau buat serius memantau aktivitas olahraga, rasanya kamu bakal perlu buat tambah budget apalagi kalau berharap watch yang bisa jadi tandem smartphone yang optimal yang benar-benar pintar dan bisa install aplikasi baru bahkan bisa buat navigasi, rasanya ini belum deh jadi silahkan dipikirkan kembali baik-baik sambil disimak lagi tongkrongannya yang kece ini apakah ini yang kamu butuhkan dan kamu cari selama ini? kalau masih kekesih silahkan cek link di deskripsi ya buat cari harga termurah yang bisa saya temukan di marketplace oke videonya sampai disini thanks for watching dari kota cimahi agon memitundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati